Intro Mikchel Duk minta maaf atas sendiran nyanyian Tanah Airku Usai Laga Indonesia PS Australia Penyerang Timnas Nasional Australia Mikchel Duk baru-baru ini menjadi pusat perhatian Setelah komentarnya mengenai nyanyian Tanah Airku Yang dilantunkan oleh para supporter Indonesia Pasca Laga Imbang 0-0 melawan Timnas Indonesia Dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Pada 10 September 2024 itu Dihadiri oleh ribuan supporter Yang dengan penuh semangat mendukung skuad Gelora Hasil imbang tersebut disambut baik oleh tim dan supporter Indonesia Mengingat Australia yang berada di peringkat 24 tipa Dipandang sebagai tim kuat Namun di tengah antusisme para supporter Indonesia Mikchel Duk memberikan komentar yang mengundang reaksi keras dari warga net Duk merasa bahwa Indonesia merayakan hasil imbang itu seperti kemenangan Sebuah pernyataan yang dianggap sebagai sendiran bagi masyarakat Indonesia Pernyataan tersebut kemudian menjadi viral di media sosial Memancing reaksi beragam dari para netizen Sebagian besar netizen menyeruti bahwa nyanyian tanah air itu merupakan tradisi Yang dilakukan supporter Indonesia setelah setiap pertandingan terlepas Dari hasil didapatkan baik menang, kalah maupun imbang Merespon hujatan yang diterimanya Mikchel Duk segera menyampaikan permintaan maaf melalui akun media sosialnya Dalam permintaan maaf tersebut Duk menjelaskan bahwa komentarnya muncul karena rasa frustasi Dengan hasil pertandingan Dimana Australia gagal mencetak gol dan meraih kemenangan Ia menegaskan tidak bermaksud untuk tidak menghormati Indonesia Atas para supporternya Selain itu Duk juga mengakui bahwa dirinya tidak mengetahui bahwa Tanah Air itu merupakan lagu yang selalu dinyanyikan oleh supporter Indonesia Setelah setiap pertandingan bukan hanya saat meraih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati